Perkelahian antar dua kelompok di Hotel Planet Holiday Senin kemarin turut menyebarkan isu jika insiden tersebut menyangkut pertikaian antar suku, khususnya suku Flores dan Batak. Tak hanya itu, unsur sara lain juga merebak, yakni perkelahian antar OKP Pemuda Pancasila dan sekelompok penjaga Hotel Planet Holiday. Namun hal ini segera diluruskan oleh perwakilan suku Flores dan suku Batak dan juga perwakilan Ormas Pemuda Pancasila. Rovinus Loren, Ketua Umum Persatuan NTT Kota Batak menyatakan perkelahian tersebut murni perselisihan antar kelompok dan tidak menyangkut unsur sara. Ada insiden atau kejadian yang kita sama-sama tahu sekarang, ini menurut saya itu kelompok-kelompok tertentu, yang mana mungkin mencari kepentingan mereka sendiri. Jadi tidak ada cerita tentang suku, itu tidak ada. Mohon supaya kita semua harus pahami ini, sehingga Batak tetap kondusif yang kita inginkan. Tidak boleh ada keributan atau kerusuan begini yang nanti akan dibawa ke sara, itu bukan. Hal yang sama juga disampaikan Sabar Malau, Ketua Yayasan Ise Naibasa Kota Batam. Ia berharap suku apapun di Kota Batam tidak terprovokasi. Dari isu-isu yang masuk kepada kami, bahwa ada katanya kerusuhan antara suku. Dan setelah kita dapat informasi dari semua sektor, bahwa itu tidak benar. Yang ada adalah oknum-oknum. Jadi tidak ada perang suku. Karena dulu kami sudah membuat perdamaian. Itu tidak mungkin akan terjadi kembali. Perdamaian itu disaksikan oleh seluruh, ya, seluruh masyarakat Batam. Jadi tidak mungkin itu akan kami terjadi kembali. Sementara banjir simarmata Ketua Ormas Pemuda Pancasila, Kepri, menegaskan, tidak ada keterlibatan OKP Pemuda Pancasila dalam insiden tersebut. Uli Kemuliawan Ketua DPD Perpat Kota Batam meminta aparat hukum segera bertindak, sehingga kejadian ini tidak merebak ke isu SARA. topot k göster, jadi untuk menjadik eksperensinya Kota Batam ini apa harapan kita kepada pihak polisian? Apa harapan kita ketik? Untuk kepada pihak polisian dan mengelak gamesyudi bagi-bagi mereka yang telah melakukan kesalahan. Untuk mengantisipasi akibat pertikaian antar kelompok tersebut, kepolisian Risot Barelang kemarin menutup jalan dari Simpang Tanah Longsor hingga Simpang Tiga Jodoh. Riyadu dari Batam mengabarkan.